Tingginya angka kecelakaan bermotor di Kabupaten Pali sepanjang tahun 2018 diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya kurangnya pemahaman ketertiban lalu lintas, serta kurangnya pemakaian kelengkapan bermotor seperti helm. Sementara itu korban kecelakaan bermotor yang cukup banyak terjadi di Pali yakni remaja atau sering disebut kaum milenial. Hal ini diungkapkan Kapolras Muara Enim dan Pali, AKBP Afner Juwono. Ia menambahkan berdasarkan data pihaknya sepanjang tahun 2018 korban kecelakaan bermotor di Kabupaten Muara Enim dan Pali mencapai 187 orang, baik korban luka maupun meninggal dunia. Dan faktor kecelakaan lainnya adalah sebagian besar kurangnya paham ketertiban dan pemakaian kelengkapan bermotor. Angka kecelakaan bermotor, karena kami harus sampaikan bahwasannya di tahun 2018, 187 orang meninggal dunia. Ini 60% adalah generasi-generasi yang mungkin nanti dia akan menjadi pentas berbahasa. Karena kami harus bisa menjaga, bisa menurunkan tahun 2019 ini dengan kegiatan Alhamdulillah, ini kan gerakan aksi nasional di seluruh 34 provinsi untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan. Harapan kami, seluruh masyarakat bisa membantu untuk mensuksesan kecelakaan.